Assalamualaikum maya bunda Hari ini saya akan menjelaskan tugas TIK untuk anak-anak di rumah Untuk mengisi waktu luang anak-anak di rumah Berikut adalah penugasan TIK untuk hari ini Yang pertama, teman-teman membuka Microsoft Word Setelah itu, kertas pada layar Microsoft Yang sebenarnya potret diganti menjadi landscape Caranya diklik pack layout Kemudian orientation Dan landscape Setelah itu, Ananda membuat bingkai menggunakan Microsoft Office Word Dengan cara yang pertama adalah pack layout Kemudian pack borders Dan art Di sini, Ananda memilih gambar yang Ananda sukai Di klik, setelah itu di klik OK Setelah jadi seperti ini Ananda membuat mapping menggunakan bentuk bangun pada Microsoft Office Word Caranya adalah klik insert Shape Dan memilih bentuk yang Ananda sukai Tarik garis Setelah itu Kasih arah panah Insert lagi Disini teman-teman tugasnya yaitu Membuat memetting nama-nama ustada di kelas 3 Di kelas 3 Ada 6 ustada di kelas 3 Di 3A ada ustada Iva dan ustada Lia Di 3B ada ustada Linda dan ustada Elin Di 3C ada ustada Jeni dan saya sendiri ustada April Setelah itu membuat gambar yang lain Setelah itu membuat gambar yang lain Setelah itu membuat gambar yang lain Dengan ketentuan Bentuk tulisannya adalah snap ATC Dengan ukuran font 18 Dan warna font berwarna merah Caranya bentuk bangunnya di klik dulu Kemudian klik kanan pada mouse Kemudian pilih add the text atau add text Setelah ada keluar kursor seperti ini Kita masuk ke home untuk mengatur font Yang tadi adalah bentuk fontnya snap ATC Berukuran 18 Dan berwarna merah Sudah kita ketik Sama kita lakukan di bentuk bangun yang lain Klik kanan pada mouse Klik kanan pada mouse Pilih add text Kita masuk ke home Snap Edisi Ukuran 18 Dan berwarna Ini kita lakukan satu persatu pada bentuk bangun Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itu tadi tutorial penugasan TIK anak-anak di rumah Semoga anak-anak bisa lancar mengejarkannya Untuk tugas TIK ini Saya tunggu sampai ujung 8 malam Bisa share langsung di WA pribadi saya Saya tunggu ya teman-teman Semoga sukses! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh